Baru ditanya target sedikit, saya ditekan gitu. Yang menekan itu siapa gitu. Karena dimanapun Anda bekerja, Anda selalu ketemu sama yang namanya target, yang namanya tantangan. Pekerjaannya Anda nggak suka, nggak sesuai dengan talenta Anda, nggak sesuai dengan passion Anda. Nah itu adalah alasan yang sangat baik untuk resign. Nah, seringkali ketika, kalau tadi Pak Arvan mengatakan ya, pekerjanya sih saya suka, tapi karena ini nih, atasan begini ya. Karena ini nih, koleganya begini gitu ya. Atau karena tempatnya jauh, nggak nyaman. Karena saya sering bertemu dengan situasi nomor dua, lalu kemudian memutuskan untuk, udahan deh, stop sampai di sini deh gitu ya. Nah, terus kemudian awalnya sih mengatakan bahwa ini suka sih dengan pekerjaannya gitu. Hanya kayaknya mau cari tantangan yang baru di luar. Tapi begitu saya gali lebih dalam nih, Pak Arvan ya, sebenarnya fakturnya kenapa sih gitu. Saya menemukan paling banyak itu justru adalah yang di non-job. Dan itu paling banyak adalah soal, ya kalau misalkan tidak nyaman dengan atasan, dan kemudian ternyata, ya gajinya sih ya. Nggak naik-naik. Rembek mana-mana akhirnya kan? Iya, jadi saya berharapnya kalau saya mau keluar ini, saya dibujuk lah gitu ya, dinaikin lah gajinya. Nah, Pak Arvan, apa tanggapan Bapak gitu? Orang seringkali bersembunyi bahwa, enggak kok, saya itu sebenarnya pengen tantangan yang lain. Tapi setelah digali lebih dalam, itu lebih banyak adalah faktor yang kedua. Nah, kalau menurut Bapak, apakah kemudian pertanyaannya, kalau dia pindah kerja, naik gaji ya, atasannya udah dijamin, atau koleganya yang dijamin itu bisa jauh lebih baik? Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak, dan apakah itu waktu yang tepat untuk akhirnya memilih pindah ke tempat yang baru? Silahkan. Terima kasih banyak, Bapak Olai ya. Ini seringkali orang salahnya di sini gitu ya. Orang pindah pekerjaan karena faktor non-job. Karena atasannya kurang, dia kurang suka sama atasannya, dia kurang suka sama lingkungannya gitu. Padahal sama pekerjaannya dia suka gitu. Nah, orang yang seperti ini, pada akhirnya ketika dia pindah, dia akan menemukan hal yang sama lagi nanti di tempat kerja yang baru. Mungkin dia berpikir, aduh, saya ingin kerja yang atasannya gak cerewet lah gitu ya. Nanti dia akan ketemu sama atasan yang mungkin gak cerewet, tapi lebih dari itu gitu ya. Karena dimanapun kita bekerja, pasti kita akan punya atasan kan. Ada gak sih kalau ada pekerjaan yang gak punya atasan, saya juga mau gitu. Ada gak pekerjaan di dunia ini yang gak punya atasan, Bapak Olai? Ada gak? Nah, ada sih. Kita aja, kalaupun kita menjadi entrepreneur, kita juga sebenarnya punya atasan ya. Nanti misalkan yang punya modal ya, atau kemudian tetep ya. Betul. Jadi, tetep aja mau kemana, atasan saya sekarang cerewet. Nanti kita ketemu atasan yang mungkin bukan cerewet, tapi gak perhatian gitu. Kalau atasan kita yang sekarang ini terlalu banyak nanya gitu ya, dikit-dikit ditanya gitu ya. Sangat ngejar gitu ya. Nanti kita pindah perusahaan, ketemu sama atasan yang sama sekali gak pernah nanya kita gitu. Gak pernah nanya apapun gitu. Tahu-tahu langsung minta kita mundur gitu misalnya gitu ya, ketika gak suka gitu. Jadi, kita mencari pekerjaan itu, dimanapun kita bekerja, kita pasti akan punya atasan gitu. Dimanapun kita bekerja, kita pasti akan punya target gitu. Ya saya sih senang sekali ya, kalau ada pekerjaan yang gak ada targetnya. Terus gak pernah ditanya, gak pernah dituntut gitu. Gak ada di dunia ini semua pekerjaan, mau pindah kemanapun, pekerjaannya pasti ada target. Pasti ada tantangannya. Jadi, kita jangan cengeng gitu ya. Begitu tanya asana atasan, targetnya mana? Kemudian mengatakan, saya ditekan gitu kan. Kan seringkali begitu orang. Baru ditanya target sedikit, saya ditekan gitu. Yang menekan itu siapa gitu. Karena dimanapun Anda bekerja, Anda selalu ketemu sama yang namanya target, yang namanya tantangan. Iya. Jadi, kalau Anda pindah atau resign, hanya gara-gara non-job, Anda akan ketemu non-job terus, dimana-mana itu akan jadi masalah. Ya, situasinya akan seperti itu. Agaknya, kebanyakan kita juga curang ya Pak Arvan ya, saat misalkan kita ditanya tentang target, tantangan, dan sebagainya, terus kita merasa ditekan. Tapi giliran kita pengen dapet bonus, kenceng juga namanya gitu ya. Naik gaji. Gak konsisten, gak konsisten itu. Iya, gak konsisten, gak fair gitu ya. Pertanyaan yang barangkali klasik ya, di benak banyak orang gitu ya, tentang kebahagiaan, terus saya pengen bahagia gitu ya. Nah, itu semua yang dicari ya. Pertanyaannya gimana sih, untuk bisa bahagia. Nah, kalau kemudian saya menemukan ada orang-orang yang merasa tertekan dengan pekerjaan dan sebagainya, lalu kemudian ingin pindah dan sebagainya begitu ya. Pertanyaannya ya Pak Arvan, sebenarnya kita tuh bekerja untuk bahagia ya, atau semestinya ya bekerja itu dengan bahagia, supaya kemudian itu kebahagiaan-kebahagiaan yang menjadi harapan kita tuh akan datang gitu ya, di dalam kehidupan kita begitu. Bagaimana itu Pak Arvan? Silahkan. Terima kasih Mbak Ola ya, jawabannya dua-duanya. Jadi begini, penelitian psikologi positif, itu membuktikan bahwa, kan selama ini orang seringkali mengatakan, rumusnya itu adalah, work hard, bekerja keras, kemudian setelah itu sukses, setelah itu bahagia. Kerja keras, sukses, bahagia. Tapi kemudian penelitian psikologi positif, membuktikan bahwa urutan itu salah. Urutannya mestinya bukan kerja keras, sukses, bahagia. Tetapi, bahagia dulu. Karena bahagia, maka kita akan bekerja keras. Karena energi kita akan banyak, kalau kita bahagia. Nah, karena kita bekerja keras, maka ujungnya kita akan sukses. Karena kita sukses, maka kita bahagia. Bahagia level dua gitu, Mbak Ola. Jadi, bekerja dengan bahagia. Maksudnya apa? Datang ke kantor itu, udah bawa bahagia, udah bawa kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah energi yang sangat dahsyat. Karena ketika kita bahagia, maka neurotransmitter yang ada di otak kita itu, akan merilis itu, enzim-enzim kebahagiaan. Yang namanya serotonin, dopamin, oksitosin, endorfin, nah itu akan diproses, diproduksi oleh otak kita, sehingga nanti energi kita akan berlimpah. Jadi, bekerja membawa bahagia, happiness, bekerja keras. Karena bekerja keras, kita akan sukses. Ujungnya kita akan bahagia lagi, tapi bahagia tingkat dua, Mbak Ola. Nah, supaya bisa mencapai itu, kita harus mementingkan faktor jobnya itu. Jadi, kalau saya menyarankan, kalau Anda tidak cocok jobnya itu dengan Anda, artinya pekerjaannya itu Anda nggak suka. Pekerjaannya ya, pekerjaannya Anda nggak suka, nggak sesuai dengan talenta Anda, nggak sesuai dengan passion Anda, nah itu adalah alasan yang sangat baik untuk resign. Kalau memang itu yang Anda temui, silahkan resign. Bahkan saya akan menganjurkan untuk buru-buru resign. Tetapi, kalau Anda tidak bahagia karena faktor non-job, atasannya lah begini, rekan kerjanya lah begini, tempat kerjanya jauh, banyak tantangan, sering ditanya target. Anda mau kerja kemanapun, Anda akan ketemu itu lagi. Anda akan dikutuk bahkan. Anda akan dikutuk untuk ketemu dengan yang begitu-begitu lagi. Nah, Mbak Ola, saya pernah bekerja justru di tempat yang sebaliknya, Mbak Ola. Teman-temannya asik semua, keren-keren semua, pergaulannya juga luar biasa. Apa? Nyaman lah begitu ya. Nyaman, ya. Budaya kerjanya juga oke, cocok dengan nilai-nilai pribadi saya. Penghasilan juga oke. Tetapi, sebetulnya pekerjaannya nggak cocok sama diri saya, sama jiwa saya gitu. Pekerjaannya itu PR, Public Relation. Nah, itu kan karena baru lulus kuliah ya. Baru lulus kuliah, saya dulu kuliah S1 di jurusan komunikasi di UI. Yang namanya anak komunikasi kan dari waktu kuliah pun udah dibilang. Kamu nanti kalau kerja, itu kalau nggak di dunia broadcasting, kalau nggak di media cetak, kalau nggak di periklanan, kalau nggak di PR. Masuklah saya ke PR, Public Relation. Dan lingkungannya benar-benar enak banget itu. Bahkan jam 5 itu kita nggak mau pulang gitu Mbak Ola. Tiap hari itu pulang jam 8 malam gitu. Karena saking sukanya di tempat kerja. Sabtu pun masuk, kita happy hari Sabtu masuk. Gitu Mbak Ola. Tapi, pekerjaan seperti ini ternyata bukan jiwa saya itu bukan di situ. Jiwa saya itu lebih membutuhkan pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, berkaitan dengan bidang psikologi. Itu sebetulnya jiwa saya di situ. Nah, yang kayak begini ini namanya tipuan Mbak Ola. Ini tipuan. Kenapa? Karena akan membuat kita berlama-lama di situ kan? Kenapa? Karena teman-temannya asik semua, keren-keren semua, budayanya oke, penghasilannya oke. Itu akan membuat kita cenderung berlama-lama di situ, padahal semakin lama kita di situ, kita semakin tidak jadi apa-apa. Nah, ini adalah tipuan justru. Nah, banyak orang yang kayak gini Mbak Ola, lingkungan kerjanya oke, tapi sebetulnya dia bekerja bukan pada bidang yang merupakan passion dia, merupakan bakat dia. Ya, bukan. Nah, tapi karena lingkungannya oke, teman-temannya oke, dia akan lama-lama di situ. Dan nggak jadi apa-apa sampai bertahun-tahun. Nah, itu namanya tipuan. Jadi, hati-hati. Justru, kita lebih suka kalau ini Mbak Ola, pekerjaannya kita suka nih. Suka banget. Itu jiwa saya banget. Itu yang membuat saya jatuh cinta sama pekerjaan ini. Tapi lingkungannya kurang oke, atasannya kurang oke. Nggak apa-apa. itu namanya tantangan. Lebih enak berada di tantangan daripada tipuan yang membuat, yang meninabobokan kita gitu. Kayaknya semuanya baik-baik aja, padahal bertahun-tahun kemudian kita akan lihat bahwa kita nggak jadi apa-apa bekerja di lingkungan yang menyenangkan itu. Nah, ini namanya comfort. Yang dicari dalam hidup itu bukan comfort sebetulnya Mbak Ola. Tapi happiness. Bahkan untuk mencapai happiness, kadang-kadang kita harus meninggalkan comfort zone kita. Itu Mbak Ola. Iya, iya, iya. Comfort zone ini juga sebenarnya bukan, ya di satu sisi bukan semata-mata soal bahwa nyaman teman-teman dan sebagainya. Tapi ada juga loh orang yang merasa comfort ya di situasi ya kayak, mohon maaf nih kayak misalkan kerbawanya nyaman, kan di kubangan kan ya gitu. Iya. Iya. Tapi artinya gini Pak Arvan, kalau begitu bagaimana sih menciptakan rasa bahagia, kalau tadi mengacu kepada yang Bapak jelaskan ya, kalau saya pribadi, saya merasa bahwa saya menemukan cinta mula-mula saya gitu ya. Artinya saya kalau dalam kalimat yang lebih mudahnya atau kata yang lebih mudahnya adalah, saya merasa meluap-luap gitu. Saya merasa sangat bergairah sekali setiap kali memikirkan, apa, mau berangkat kerja. Karena sudah kebayang itu dunia dan lautannya akan seperti apa begitu yang akan saya masukin. tapi kan tidak semua orang bisa, seberuntung saya nih Pak Arvan gitu ya, atau seberuntung Pak Arvan. Bagaimana sih caranya sebenarnya menemukan itu dan punya, klik gitu loh, kliknya tuh dapat gitu. Sehingga apapun tantangannya di dunia pekerjaan ya, tetap berusaha untuk memberikan yang maksimal. Seperti apa Pak Arvan? Ya itu bukan masalah keberuntungan Mbak Ola. Oke, itu keputusan ya? Keputusan Anda. Oke. Jadi Anda harus mencari, jadi sebetulnya orang itu kebalik Mbak Ola. Orang itu, kebanyakan orang di dunia ini adalah, pertama cari kerja. Itu namanya job. Setelah bekerja sekian lama, baru mencari karir. Setelah bekerja sekian lama, baru mencari calling. Jadi job dulu, kemudian karir, kemudian baru calling. Dan biasanya udah mau pensiun tuh callingnya itu. Iya. Udah mau pensiun baru ketemu. Iya ya, sebetulnya saya itu bukan jadi banker. Mestinya bukan jadi banker, tapi jadi dosen misalnya gitu. Atau jadi pengajar yang memberikan inspirasi. Nah kira-kira begitu. Yang harusnya dilakukan dalam hidup itu terbalik Mbak Ola. Mestinya cari callingnya dulu. All right. Callingnya dulu apa. Iya, iya. Kemudian setelah menemukan calling, baru kita ciptakan karir seperti apa yang kita inginkan. Baru cari pekerjaan yang sesuai dengan itu. Tetapi pendekatan yang kedua ini, membutuhkan waktu yang relatif agak lama. That's right. Betul Pak. Dan effort yang besar gitu. Untuk bisa menemukan. Saya tuh sebenarnya maunya apa ya. Saya sebetulnya dikirim Tuhan ke dunia ini untuk jadi apa ya. Itu perlu effort gitu. Dan waktunya agak lama. Dan seringkali orang menganggap itu sesuatu yang tidak produktif gitu. Akhirnya apa? Yaudah deh pokoknya kamu. Kamu kan udah lulus. Yaudah jangan terlalu banyak cerewet deh gitu kan. Kerja aja apa aja yang kesempatan yang ada ambil dulu. Nah gitu. Baik. Jadi kita itu seringkali berpikirnya itu praktis. Tapi tidak strategis. Pokoknya yang praktis-praktis aja. Pokoknya dapat kerjaan dulu deh apa gitu. Nah itu. Padahal tugas kita di dunia ini bukan itu. Kalau Anda mau investasi sedikit. Investasi itu apa sih? Berpikir. Atau kalau sekarang ini kan sudah banyak bantuan. Termasuk workshop misalnya. Saya juga punya workshop misalnya namanya Find Your Calling. Find Your Calling. Jadi mari kita ikut workshop. Ini salah satu saja ini. Salah satu alat bantuan ya. Dimana nanti saya atau siapapun motivator, fasilitator. Akan membantu Anda untuk menemukan apa yang sebetulnya Anda mau. Ya memang ada investasinya sih gitu. Gak usah ikut workshop juga gak apa-apa. Mikir aja sendiri. Cari aja sendiri gitu. Itu juga boleh silahkan. Tapi memang harus ada investasi waktu, tenaga, biaya yang harus diberikan. Dan pemikiran betul. Kalau mau sukses. Ah saya gak punya waktu. Ya silahkan. This is a choice. Saya mau langsung kerja aja deh. Apapun saya gak mau cerewet. Ya silahkan gitu. Silahkan gitu. Hidup ini pilihan Mbak Ola. Tapi sekali lagi itu bukan keberuntungan tadi. Yang Mbak Ola dapatkan itu bukan keberuntungan. Itu keputusan. Betul. Ya ya ya. Itu Mbak Ola. Jadi kalau saya flashback bener juga yang Bapak katakan ya. Saya memang jauh lebih proses untuk menemukan. Kalau tadi Bapak katakan ya. Saya ternyata masuk dalam proses yang kedua tuh. Calling gitu. Jadi begitu lulus. Teman-teman sudah pada bekerja. Saya masih waktu itu menganggur lah setahun. Sambil kemudian menggali, mencari. Dan teman-teman saling menunjukkan. Wah si itu gajinya udah segini. Si itu gajinya sudah segini. Si itu gajinya udah segini gitu ya. Dan saya rela untuk memasuki masa-masa yang bahkan mungkin waktu itu jauh dari UMR. Demi untuk mengkonfirmasi gitu ya. Memastikan bahwa ini calling apa bukan sih gitu ya. Dan saya setuju yang tadi Pak Arvan katakan tuh. Membutuhkan waktu yang lebih lama agree sih Pak. Saya confirm dengan itu semuanya. Tapi begitu kita sudah masuk di dalam calling. Tampaknya perjalanan karir menjadi lebih apa ya. Enggak saya bilang. Enggak bilang. Cepat ya. Lancar ya. Cepat ya. Tapi artinya itu jelas gitu loh Pak Arvan. Setiap titik ada penemuan-penemuan barunya begitu.